Akibat roko yang menyala terjatuh di atas pakaian, tiga buah ruko di pinggir jalan raya Dewi Sartika, Keramat Jati, Jakarta Timur, Rabu 27 Juni terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun satu orang piksan karena menghirup asap tebal. Menurut Iwan, 33 tahun penjaga warnet di belakang roko tersebut, karena api yang langsung membesar, maka dia hanya bisa menyelamatkan 8 dari 10 unit komputer yang ada. Api baru bisa dipadamkan satu jam kemudian, setelah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Jakarta Timur mengarahkan 12 unit mobil pemadam. Akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta Timur, Muhammad Ipan, Poskota TV melaporkan.